Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Drimara Di sini saya akan berbagi pengalaman terkait dengan pola pemberian pakan Di kolam kami Tentunya adalah pemberian pakan yang efektif Tetapi pertumbuhannya tetap standar, tidak terganggu Dan biaya operasional pakannya itu bisa ditekan Dibilang rendah Ini yang perlu kita siasati bagi para pembudidaya Lalu berapa kali dalam pemberian pakan Dalam sehari Itu dilihat dari jenis ikannya Yang pertama jika ikan itu jenisnya bersisik Misalnya ikan nila atau yang lainnya Itu kita berikan agar efektif saja itu dua kali Yaitu pagi dan sore Kemudian untuk ikan yang tidak bersisik Diberikan tiga kali Mengingat jenis misalnya lele yang tidak bersisik ini Termasuk jenis ikan yang nocturnal Sehingga pada malam hari ini agresif dan butuh makan Kemudian untuk lebih efektifnya lagi Jika penggunaan ini dengan menggunakan pakan pabrik Kapasitas maksimalnya adalah tiga persen Pemberian pakannya Jangan melebihi tiga persen Jadi bukan karena makannya rakus Masih rakus kemudian kita kasih Menurut saya ini berdampak akan kurus Dengan tiga persen itu sudah standar Itu bisa tumbuh dengan baik Selanjutnya untuk waktu Waktu pemberian pakan itu Pagi jam delapan Rentang jam sembilan Dimana matahari itu sudah terbit Sehingga keadaan atau suhu air kolam itu Sudah tidak terlalu dingin Dimana jika terlalu dingin Ini pencernaan belum siap Atau akan terjadi Nutrisi pakan Ini bukan untuk pertumbuhan Tapi untuk melawan suhu ekstrim terlebih dahulu Nah ini sangat tidak efektif ya Nanti akan terganggu pertumbuhannya Kemudian siang hari rentang jam sebelas atau jam dua belas Untuk malam hari itu rentang jam tujuh Atau jam delapan malam Nah kemudian untuk jenis pakan Untuk di kolam kami Ini menggunakan pakan pabrik Dan pakan substitusi Substitusi ya Atau pakan fermentasi kohe Atau kotoran ayam Yang sudah di fermentasi Kapasitas untuk pakan pabrik Maksimal untuk kami itu Hanya 20% Lainnya 80% nya adalah Kohe yang sudah di fermentasi Nah untuk teman-teman semuanya Perlu diketahui bahwa Bagi teman-teman yang menggunakan pakan pabrik Atau pelet Sebaiknya dilakukan pembibisan terlebih dahulu Agar terjadi pengembangan pelet itu Di luar perut ikan Jadi dibibis dengan air Dan sebaiknya digunakan dengan fermentor juga Untuk fermentasi Sehingga bisa meningkatkan grid protein Apabila protein yang kita beli ini Protein yang rendah Itu bisa meningkatkan grid proteinnya Ini kalau dengan fermentor Itu seperti itu Nah kemudian Keuntungan lainnya Jika dibibis adalah Ikan itu bisa makan Mengukur kekenyangannya Jadi tidak dimuntahkan Karena kalau tidak dibibis Belum mengembang Dan mengembangnya itu Di dalam perut ikan Itu akan dimuntahkan Ke air Sehingga berdampak air Bisa terjadi peningkatan amoniak Nah ini yang Sangat tidak direkomendasikan Selain itu juga Akan boros pada pakan Nah Jadi pakan tidak efisien Dan ikan ini Akan berisiko terjadi kematian Karena amoniak tinggi Itu seperti itu Nah Selanjutnya Untuk pakan alternatif Saya menggunakan Kohe ayam Dan dilakukan fermentasi Nah diberikannya Itu pagi dan siang hari Nah untuk peletnya itu Sore hari atau malam hari Bisa jadi juga Dengan menggunakan magot Tapi yang saya sarankan Magot Ini harus Produksi sendiri Jangan membeli Karena Itu Harganya mahal Jadi perbandingannya nanti Kalau dengan Beli Pakan pabrik Itu Satu banding dua Atau Grid proteinnya Setengahnya Jika ukurannya Satu kilo Nah ini Perlu diketahui Pada teman-teman Semuanya Jadi kalau Pakan pelet Satu kilo Itu bandingan Gridnya Sama saja Sebanding dengan Dua kilo Magot Karena apa Magot ini terdiri dari 60% Itu air tubuhnya Jadi begitu ya Dan semoga Bermanfaat Salam sukses Terima kasih